Hai semuanya kembali lagi dengan aku Yuli Febriana kali ini aku akan membuat kue kering kastengel dan rahasia apa aja ya bun dalam pembuatan kastengel nanti aku kasih tahu ke bunda-bunda aku akan share ke bunda-bunda dan seperti biasa ini versi ekonomis ya jadi cocok sekali untuk ide jualan jadi seperti apa aja rahasianya langsung aja kita simak videonya ya pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya ya bun ini ada margarin ini saya menggunakan merek Forvita dan ini ada gula halus dan ini ada kuning telur ada tepung maizena untuk lebih lengkapnya lagi takarannya nanti saya taruh di bawah ya dan ini ada keju saya menggunakan keju merek wincis ya pun dan ini ada tepung teriku saya menggunakan Dahlia dan untuk rahasianya ini disini ya pun jika bunda-bunda ada yang tahu bisa komen ya dan lanjut ke cara pembuatannya ya pun ini siapkan wadah masukkan margarinnya setelah itu gula halus kita aduk sampai tercampur rata ya asal tercampur rata aja ya pun enggak usah sampai mengembang gitu ya karena untuk kue kering enggak perlu sampai mengembang ya jika bunda-bunda ingin menggunakan mixer juga bisa ya pun tapi kecepatan rendah aja ya pun setelah itu masukkan kuning telur kita aduk kembali sampai tercampur dan untuk kejunya ini ini saya menggunakan 250 gram ya pun ini satu kemasannya 250 gram ini saya bagi dua ya setengahnya saya bagi di dalam adonan dan setengahnya lagi nanti untuk topping di atas kastengelnya ya ini kita paruh dulu lanjut kita tambahkan bumbu rahasianya ya pun setelah itu kita campur lagi dan ini saya tambahkan tepung maizena dan tepung teriku ini tepung terikunya setengah dulu ya pun untuk resep kastengel aslinya ya pun itu menggunakan keju edam tapi untuk seperti saya yang di desa yang di pedesaan untuk mendapatkan keju edam itu sulit ya dan harganya juga mahal dan untuk harga jual juga enggak bisa ya pun di desa karena terlalu mahal jadi rahasianya atau trik ya pun untuk mekastengelnya tetap gurih enak gitu ya pun ini bisa ditambahkan dengan masako ya masako rasa daging sapi itu enggak kalah enak juga itu membuat rasanya lebih gurih dan renyah ya pun jadi ini tetap enak ya pun ini tips ya rahasianya itu seperti itu ini saya lanjut ngadunnya pakai tangan ya pun dan ini setelah tercampur merata ya sudah bisa dibentuk lanjut kita bentuk ya pun ini nanti kita akan bibihkan jadi buat bunda-bunda itu rahasianya ya pun saya menggunakan masako ya jadi tadi masakonya itu tiga sendok teh ya takarannya ya pun itu untuk menambahkan rasa gurihnya pengganti keju ya pun ini kita cetak ini cetakannya saya celupin dengan tepung terigu dulu ya biar enggak lengket untuk loyangnya ini saya juga olesi dengan margarin ya pun apalagi kalau bunda-bunda target pasarannya itu menengah kebawah ya jadi bisa banget menggunakan trik ini ya pun karena rata-rata pedagang juga seperti itu ya pun untuk target pasarannya menengah kebawah ya jika bunda-bunda untuk konsumsi sendiri ataupun untuk target pasarannya menengah keatas bisa ya pun menggunakan keju edam ini sesuai kemampuan masing-masing aja ya ini kita cetak semuanya ya pun sampai selesai ya lanjut ya pun ini semuanya udah saya cetak lanjut ini membuat bahan olesnya ya ini ada kuning telur dan pewarna kuning telur ya jadi cuma dua ini ada kuning telur dan pewarna kuning telur lalu kita campurkan ya pun dan untuk toppingnya ini saya menggunakan keju sisaan tadi ya yang tadi saya bagi dua ini sisanya nanti saya untuk topping jadi ini saya parut dulu untuk resep rahasianya tadi ya pun yang masako tadi saya takarannya tiga sendok teh ya tapi jika bunda-bunda masih merasa kurang kuri bisa ditambahin lagi ya pun menyesuaikan selera ya ini kita oleh semuanya ya dan kita kasih topping keju dan ini kita oven ya pun ini saya menggunakan oven tangkering kita oven kurang lebih 25 menit atau sampai matang ya ini saya taruh di bagian bawah dulu ini saya langsung memakai dua oven ya setelah itu nanti setelah 10 menit ini kita pindah ke atas ya pun karena menggunakan oven tangkering ya jadi panasnya itu enggak merata ya dan ini setelah matang kita angkat ya pun lalu kita tunggu sampai dingin baru nanti kita masukkan ke dalam toples ya dan ini udah dingin ya pun lanjut kita masukkan ke dalam toples ini kita tata ya pun ini satu resepnya jadi tiga toples ya pun ini untuk toplesnya ukuran 400 gram ya dan ini hasilnya cantik sekali ya pun dan untuk rasanya ini guri renyah ya dan ini untuk ide jualan saya juga ya pun ini saya bikinnya sebelum bulan puasa karena pelanggan saya pada minta untuk tester ya jadi saya buatkan ini hasilnya ya pun cantik sekali dan ini jadinya tiga toples ini untuk toplesnya ukuran 400 gram dan buat bunda-bunda selamat mencoba ya semoga bunda-bunda sehat selalu dan semangat terus dan semoga diberikan rezeki yang berlimpah amin terima kasih sudah menyaksikan video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe terima kasih bye